Kata-kata kepala keluarga Yang Xie mengejutkan si tua. Mati. Dia hanya pergi sebentar dan dia meninggal. Itu tidak mungkin, tapi melihat wajahnya, itu tidak terlihat palsu. Dia tidak bercanda, kepala keluarga tidak akan membuat lelucon seperti itu. Seketika, lapisan keringat dingin muncul di kepala Old Si. Segalanya menjadi tidak terkendali. Dia pergi sebentar dan seluruh keluarga Yang Xie dimakamkan. Pada awalnya, kepala keluarga Yang Xie berulang kali memberitahunya bahwa ini adalah masalah penting dan dia tidak bisa mengabaikannya sama sekali. Si tua setuju tetapi dia tidak mengingatnya. Dia merasa tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula, kedua belah pihak saling mengenal dan sulit untuk terjadi apapun. Jika sesuatu terjadi, itu pasti keluarga murong. Tetapi mengapa itu terjadi? Apa yang kamu lakukan? Suara kepala keluarga Yang Xie sangat dingin dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Old Si pucat pasti. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena banyak hal telah terjadi, tidak ada gunanya meminta maaf atau menjelaskan. Dia merasakan niat membunuh dari kepala keluarga Yang Xie dan tahu bahwa jika dia ingin hidup, dia hanya bisa lari. Tidak ada cara lain tetapi juga tidak mudah dijalankan. Tapi dia tidak ingin mati, jadi dia hanya bisa memilih untuk lari. Saat dia hendak lari, kepala keluarga Yang Xie menyerang. Lusinan orang muncul sekaligus, seperti jaring raksasa yang menutupi Old Si. Tiba-tiba, puluhan orang menutupi langit. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Tekanan kuat hampir memaksa si tua untuk berlutut di tanah. Celah. Kesenjangan dalam kekuatan sangat besar. Ada celah besar antara si tua dan kepala keluarga Yang Xie, itulah sebabnya bahkan melarikan diri adalah harapan yang luar biasa. Kepala keluarga, saya telah bekerja keras untuk keluarga Yang Xie selama seratus tahun. Secara alami, saya setia dan telah memberikan kontribusi. Bagaimana Anda bisa begitu tidak berterima kasih? Ekspresi Old Si berubah dan dia berteriak. Jangan katakan bahwa kamu tidak memberikan kontribusi apapun. Bahkan jika kamu melakukannya, itu tidak akan menebus kesalahanmu. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa menenangkan amarah di hatiku. Mata kepala keluarga Yang Xie berwarna merah darah. Si tua putus asa. Dia bukan tandingan kepala keluarga. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa bertahan tiga putaran. Kepala keluarga sangat kuat dan mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tetapi bahkan ketika dia akan mati, dia masih harus melawan. Dia harus melawan balik dengan sengit. Dia menggunakan kartu trufnya dan menyerang ke arah kepala keluarga Yang Xie. Bang-bang. Suara keras dan tumpul hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Adegan kembali ke kemacetan. Si tua telah pergi, dan hanya ada genangan darah di tanah. Itu sangat redup, dan tidak ada yang tersisa. Dia telah mati dan berubah menjadi abu. Setetes darah itu sepertinya sengaja ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa si tua pernah ada di masa lalu. Orang-orang dari klan Murong yang tidak mengetahui situasinya tertegun. Itu adalah prajurit wargot Rilem. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Tapi sekarang dia dibunuh oleh Patriark Yang Xie. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Tuan Kota, yang juga merupakan kepala keluarga Murong dan yang lainnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua keturunan keluarga Yang Xie terbunuh. Kejutan ini agak mendadak, terlalu mendadak. Ini akan membalikkan keadaan. Namun, Tuan Kota segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika generasi muda keluarga Yang Xie semuanya terbunuh, maka keluarga Yang Xie akan menjadi gila. Orang gila bisa melakukan apa saja. Keluarga Murong ingin bersembunyi, tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka tertawa. Di mana mereka bisa bersembunyi? Sekarang, keluarga Yang Xie pasti akan membunuh semua orang dari keluarga Murong dengan segala cara. Dengan cara ini, mereka bisa membalikkan keadaan, dan mereka juga bisa melampiaskan amarahnya. Ada pun kurangnya penerus, tidak seperti tidak ada satupun yang tersisa. Biasanya, satu generasi akan rusak, tetapi mereka perlu dipupuk lagi. Lagi pula, mereka masih memiliki umur yang tidak terbatas. Namun, kumpulan junior ini, beberapa dari mereka akan menjadi prajurit wargot rilem begitu mereka keluar dari sini. Prajurit rilem wargot muda akan memungkinkan keluarga Yang Xie mencapai level yang lebih tinggi. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mendominasi kota Tauti. Keluarga Yang Xie bisa dikatakan menderita kerugian besar kali ini. Namun, patriar keluarga Yang Xie yang telah melihat angin dan ombak perlahan menjadi tenang. Keluarga Yang Xie saat ini belum selesai. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan tempur mereka tidak banyak berubah. Hanya saja generasi muda tidak bisa menggantikan mereka sedini mungkin. Namun, banyak dari mereka yang masih muda, dan masih bisa diasuh. Masih banyak junior dalam keluarga. Jika batch ini hilang, maka batch berikutnya akan dipelihara. Namun, memelihara satu kelompok akan membutuhkan sumber daya, tenaga, dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap satu dari mereka sangat mahal. Itu seperti seorang pengusaha yang cukup kaya untuk menyaingi suatu negara, tetapi dalam sekejap mata, semuanya hilang, dan dia harus memulai dari awal lagi. Meskipun dia memiliki pemikiran bisnis, akan membutuhkan terlalu banyak waktu dan usaha untuk mengumpulkannya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan mempengaruhi hasilnya. Kelihatannya bukan kerugian besar, tapi itu kerugian besar. Namun, keluarga itu masih ada, dan masih ada harapan. Untuk kembali ke level mereka saat ini, dibutuhkan setidaknya seratus tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun. Ini adalah kemunduran, kemunduran yang serius bagi keluarga. Patriar keluarga Yangshe memandang keluarga Murong. Tuan Kota segera mengaktifkan formasi dan bersiap untuk pertempuran. Tidak peduli apa, mereka telah mendapatkan hari ini. Adapun konfrontasi dengan keluarga Yangshe, bentrokan antara para prajurit wargot Rilem, biarkan mereka datang. Masih belum diketahui siapa yang akan menang jika mereka benar-benar bertarung. Mengakui kekalahan bukanlah kunci kemenangan. Oleh karena itu, Tuan Kota Murong agak gelisah saat ini. Pertempuran? Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Entah kamu mati atau aku mati. Hanya ada satu keluarga Murong dan keluarga Yangshe di Kota Tauti. Kincuan tidak panik. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertarungan antara para dewa. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, setelah mengamati beberapa saat, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh mereka. Namun, Kincuan tidak bisa membunuh mereka sendiri, jadi dia membutuhkan bantuan para prajurit wargot Rilem. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang mereka. Mereka baru saja memasuki Menara Tongtian, tetapi dua kekuatan terbesar kota Tauti akan bertarung habis-habisan. Setelah pertempuran ini, Tuan yang sebenarnya akan muncul. Namun, jika mereka menderita kerugian besar, apakah mereka akan digantikan oleh kekuatan baru atau ditelan oleh kota besar terdekat? Ini bukan tidak mungkin. Kota Tauti sangat kuat, dan itu pasti raksasa di antara banyak kota di wilayah ini. Namun, selain kota Tauti, masih ada kota dan musuh kuat lainnya. Munculnya keluarga yang kuat pasti akan disertai dengan pertumpahan darah. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu benar atau salah, tetapi sangat mungkin bahwa beberapa keberadaan yang dia injak sedang dalam perjalanan ke sini. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa keluarga Murong dan keluarga Yangshe tidak bergerak. Mereka takut jika mereka membunuh seribu musuh, mereka akan menderita delapan ratus korban. Peluang Menara SkySplit sangat bagus, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memainkan kartu mereka dengan sangat buruk. Sekarang, kemarahan keluarga Yangshe menyebabkan mereka menjadi sedikit gila. Mereka harus membunuh. Karena mereka membunuh junior mereka, maka mereka akan membunuh mereka semua. Adapun untuk kepentingan pihak ketiga, mereka bisa membicarakannya nanti. Mereka harus menyelesaikan masalah di depan mereka. Mereka tidak tahan, mereka tidak perlu menanggungnya. Mereka harus membayar dua kali lipat. Pertempuran hebat akan pecah. Namun, keluarga Murong agak gugup. Lagi pula, keturunannya ada di sini. Begitu pertempuran dimulai, pihak lain akan menyisihkan beberapa orang untuk menyerang keturunannya. Kemudian, mereka harus menyaksikan keturunannya mati. 2502. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, keluarga Murong segera memasuki mode pertempuran dan fokus melindungi generasi muda keluarga. Namun, bahkan mereka tidak percaya bahwa mereka dapat melindungi keluarga yang C. Faktanya, yang paling bisa mereka lakukan adalah menarik keluarga yang C. Situasi keluarga Murong tidak dapat diubah. Tetapi terkadang, mereka harus berjuang untuk itu. Mereka tidak bisa pasrah pada takdir. Semakin serius situasinya, semakin mereka tidak bisa pasrah pada takdir. Itu tidak bisa lebih buruk lagi. Jika dia bertaruh dengan unyilding spirit, mungkin ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika hanya ada 1% peluang, dia harus bertaruh. Meski hanya ada 1 dari 10 ribu peluang, beberapa orang masih berhasil dan naik ke puncak dalam satu langkah. Apalagi, peluang keluarga Murong tidak kurang dari 20%. Peluang suksesnya sangat tinggi. Mereka harus berjuang untuk itu. Begitu mereka berhasil, keluarga Murong akan mampu membalikkan keadaan. Berjuang? Berjuang, tidak ada jalan keluar. Mereka harus berjuang untuk itu. Pada saat ini, Kin Chuan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi dan mengaktifkan formasi susunan. Formasi hebat Kin Krik sangat kuat. Setelah itu, mereka membuka posisi dewa formasi dan memberikan posisi kepada tuan kota dan keberadaan kuat lainnya. Amplifikasi? Amplifikasi yang menakutkan. Amplifikasi seketika mengejutkan semua orang di rumah wali kota. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan bahkan lebih percaya diri. Perasaan itu sangat kuat. Pada saat ini, mereka merasa bisa bertarung melawan lawan terkuat sekalipun. Rasanya mereka bisa bertarung melawan surga. Saat ini, rumah wali kota tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini dan mencari tahu situasinya. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah hal yang paling menguntungkan bagi mereka. Ini adalah titik balik, surga memberkati keluarga murong. Aura murid dewa. Kincuan mengaktifkannya dan melambaikan tangannya lagi. Buddha lima elemen. Es. Buddha raksasa jatuh dari langit seperti meteorit, menabrak keluarga yang C. Membekukan. Mengurangi kecepatan. Itu sebenarnya sangat kuat, tetapi para prajurit alam dewa perang di sisi lain tidak akan peduli tentang itu. Namun, jika mereka bukan wargot realm warriors, mereka harus bertarung dengan serius sambil membawa ais Buddha. Kincuan ingin membeku dan melambat. Bahkan efek pembekuan tidak akan muncul. Lagipula, ada banyak wargot realm warriors di sisi lain. Kincuan hanya ingin memperlambat dan menggunakannya dengan God Murid Aura. Aura murid dewa melemahkan semua kekuatan sebesar 20%, termasuk kecepatan. Kecepatan adalah yang paling penting, lebih penting dari apapun. Selama kecepatan seseorang cukup cepat, yang lainnya adalah ilusi di depan kecepatan absolut. Seseorang dapat menyerang atau mundur, dan selama seseorang cukup cepat, seseorang dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Selain itu, pihak lain bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka meninggal. Tentu saja, ini hanya jika perbedaan kecepatannya terlalu besar. Faktanya, meskipun perbedaan kecepatannya tidak terlalu besar, selama ada sedikit perbedaan, itu akan terbatas. Alasan itu tidak praktis adalah karena kecepatannya. Jika lambat, maka akan terlihat rumit. Ini relatif, dan itu bergantung pada kekuatan kedua belah pihak. Misalnya, setelah dewa perang dilemahkan, itu masih terlihat sangat cepat bagi ahli alam void. Namun, di mata prajurit wargot rilem lainnya, itu berbeda. Mereka mungkin sangat lambat, seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat, dan tubuh mereka kaku. Pertempuran dimulai. Keluarga yang sese sepertinya tahu mengapa orang-orang mereka meninggal. Bahkan sekarang, hati mereka sedang bergolak karena mereka berpikir bahwa orang-orang di depan mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa tidak aman. Itu adalah tipe orang yang selalu bisa dia kalahkan dengan mudah, tapi sekarang dia merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Itu adalah perasaan yang kuat. Di satu sisi, dia dipenuhi rasa percaya diri, tapi di sisi lain, dia merasa tidak nyaman. Kincuan tidak terburu-buru untuk menyerang. Nyatanya, dia masih bisa menyerang dalam pertarungan seperti ini. Lagi pula, tidak semuanya adalah prajurit wargot rilem. Faktanya, kebanyakan dari mereka berada di bawah wargot rilem. Prajurit wargot rilem adalah minoritas. Namun, Kincuan juga takut pihak lain akan menyadari ada sesuatu yang menentangnya. Nyatanya, beberapa orang di keluarga yang sese sudah mencurigai Kincuan. Karena mereka tahu betul orang seperti apa keluarga murong itu. Tapi sekarang ada wajah asing di kelompok orang ini, tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Jika keluarga murong memiliki keberadaan yang menantang surga, mereka mungkin tidak akan begitu rendah hati. Apalagi kali ini ada orang luar. Jika mereka mengatakan bahwa orang luar ini tidak aneh, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan ada orang yang siap menyerang Kincuan. Itu adalah seniman bela diri Voit Reng, tapi dia hanya pada tahap kesempurnaan dari Voit Reng. Tidak diketahui apakah dia datang kesini atas inisiatifnya sendiri atau atas perintah pemimpin keluarga yang sese. Singkatnya, orang ini sudah mendekati Kincuan. Apakah ini serangan diam-diam atau apakah dia bersiap untuk membunuh dalam satu serangan? Jika itu perbuatan Kincuan, maka yang terbaik adalah membunuhnya. Jika tidak, biarlah. Kincuan secara alami melihatnya. Dengan senyum di wajahnya, ahli keluarga murong mendekat. Tentu saja, dia harus melindungi Kincuan. Karena keberadaan Kincuan adalah kunci kemenangan keluarga murong. Dia semakin dekat dan dekat. Kincuan sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh. Orang ini mendekat dari samping. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Dia tampak acuh tak acuh. Sepanjang jalan, dia terus menyerang orang lain dari keluarga murong. Gerak kaki orang ini sangat bagus. Sangat bagus. Posisinya sempurna. Tanpa sadar, dia sudah mendekati Kincuan. Dia sangat dekat. Pada saat ini, dia bahkan bisa menyerang. Saat ahli keluarga murong hendak menyerang, Kincuan menyerang. Segel pengikat naga. Rantai pengikat naga. Sembilan langkah melawan langkah langit. Kincuan mengambil langkah saat lawan menyerang. Dia menghindari serangan lawan. Kemudian, dia mengambil langkah lain. Selangkah demi selangkah. Dia mengambil empat langkah dalam waktu singkat. Cakar naga dewa Fajra. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju. Langkah ini sangat besar, tetapi terlihat sangat keras. Kekuatan dampaknya sangat kuat. Cakar naga ilahi Fajra yang kejam itu seperti naga dewa emas yang menyelimuti manusia Void Rilem. Bang. Menghilang ke udara tipis. Cakar naga ilahi Fajra sangat kuat. Di bawah sembilan langkah menentang surga, itu menjadi lebih kejam. Di bawah mekanisme ini, tidak banyak orang di bawah alam wargot yang bisa menahannya. Keberadaan di Great Perfection of Void Rilem dibunuh oleh Kincuan dalam satu serangan. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di sini melihat pertarungan Kincuan. Dia hanya berada di alam Void, hanya lapisan keempat alam Void. Dia bukan siapa-siapa di depan para dewa perang. Namun, seorang ahli Void Rilem dapat langsung membunuh seorang ahli Great Perfection of Void Rilem. Sebelumnya, ketika Junior di keluarganya mengatakan kepadanya bahwa seorang pemuda dapat langsung membunuh seorang ahli Void Rilem, dia skeptis. Karena Junior di keluarganya tidak berani membohonginya. Namun, dia tidak bisa mempercayainya. Mereka tahu ada orang jenius, tapi Junior di keluarganya juga memiliki reputasi sebagai orang jenius. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Ada perbedaan di antara para jenius. Dibandingkan dengan pemuda ini, para jenius di keluarganya adalah orang biasa. Orang yang sangat biasa. Puff. Pada saat ini, dia mendekati seorang ahli Void Rilem dari keluarga Yangshe. Lawannya masih tertegun. Kincuan menggunakan facara Divine Dragon Claw lagi. Puff. Sama seperti memotong melon, lawan bahkan tidak sempat mengelak. 2503. Pembunuhan ganda. Dia membunuh dua orang dalam sekejap. Bersih, cepat dan percaya diri. Ini berarti dia sepenuhnya berada dalam kendali lawan. Sekarang, semua orang bisa merasakan bahwa kepercayaan Kincuan pada kekuatannya sendiri tidak tergantikan. Dia langsung membunuh lawan dengan level yang sama, dan eksistensi yang beberapa level lebih tinggi darinya. Mereka yang bereaksi dengan cepat memasuki mode pertempuran. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Orang yang menyerang lebih dulu berada di atas angin, dan orang yang menyerang kemudian akan menderita. Semangat keluarga murong tinggi, dan mereka dengan sengaja melindungi Kincuan dalam posisi yang relatif aman. Pertarungan antar wargot berlangsung sengit, dan tak terbayangkan sengitnya. Pertempuran tidak akan berlangsung lama, terutama pertempuran hidup dan mati semacam ini. Bahkan para ahli di level ini tidak akan bertarung selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Pasti ada beberapa yang bertarung selama 10 hari setengah bulan atau bahkan lebih lama. Tapi pertarungan hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, setiap langkah berbahaya. Setiap langkah adalah pilihan antara hidup dan mati. Setiap gerakan harus dibunuh. Tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Selama itu adalah pertarungan hidup dan mati, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Pertempuran semacam ini sebenarnya sangat cepat. Korban sangat cepat. Temukan kesempatan yang tepat untuk membunuh. Kartu truf, kemampuan ilahi, atau bahkan serangan diam-diam. Selama itu bisa membunuh lawan, tidak peduli metode apa itu, itu yang terbaik. Selama bisa mencapai hasil dan mencapai tujuan, itu yang paling berharga. Pada saat ini, tidak ada yang namanya kebenaran, menjadi seorang pria terhormat, atau bersikap terbuka dan jujur. Kincuan seperti ikan di air. Segel pengikat naga, tali pengikat naga, segel buda ilahi lima elemen, anggur naga emas, kemampuan ini bahkan efektif melawan dewa perang. Adapun mereka yang berada di bawah alam wargot, dia bisa memukul mereka satu per satu. Setelah dipukul, meski tidak mati, mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Dalam pertempuran ini, wargot saling bergulat. Sebaliknya, Kincuan seperti ikan di air. Setiap kali dia menyerang, dia bisa melumpuhkan satu. Kecepatannya cepat, dan siluetnya berkedip-kedip, melayang tak menentu. Formasi delapan trigram yin yang sembilan istana diaktifkan oleh Kincuan. Dalam formasi ini, kecepatan Kincuan sangat cepat. Selain itu, dengan pembalikan yin yang, dia juga bisa menggunakan sembilan langkah istana untuk menghindar. Di dunia ini, Kincuan adalah tuannya. Ditambah dengan Grid Dao of Protection dan kemampuan pertahanannya yang mengerikan, bahkan akan sulit bagi seorang wargot untuk membunuh Kincuan dalam sekejap, belum lagi dia dilindungi oleh wargot. Awalnya, kekuatan tempur keluarga Yangshe sangat kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan tempur keluarga Murong telah melampaui kekuatan keluarga Yangshe. Keluarga Yangshe memiliki lebih banyak wargot. Mereka mengirim dua wargot untuk membunuh Kincuan. Namun, pertahanan formasi, perlindungan yang disengaja dari keluarga Murong, dan penghindaran Kincuan. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil menyentuh tubuh Kincuan. Nak, pergilah ke neraka. Dewa pertempuran klan Yangshe sangat marah. Dia segera menggunakan kartu trufnya, kartu truf yang sangat kuat, Seven Injury Skill. Melukai musuh, melukai diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah kartu truf yang akan melukai musuh 800 kali dan melukai diri sendiri 1000 kali. Ini menukar cedera dengan cedera, dan cederanya sendiri akan lebih serius. Namun, karena ini adalah kartu truf dewa, orang yang menggunakan kartu truf ini akan memiliki fisik yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam situasi di mana dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia akan menggunakan kartu truf ini untuk menyeret lawannya bersamanya, atau bahkan membalikkan keadaan. Kali ini, wargot percaya diri karena Kincuan hanya berada di Voit Rilem. Dia, seorang wargot, akan bertukar cedera dengan cedera dengan ahli Voit Rilem. Cedera yang sama mungkin baik untuknya, tetapi ahli Voit Rilem mungkin kehilangan nyawanya. Di masa lalu, dia selalu mengira bahwa kemampuan ini digunakan untuk menghadapi orang-orang dengan alam yang lebih rendah darinya, bertukar cedera dengan cedera dan melumpuhkan lawan. Namun, apakah dia akan menggunakan kartu truf ini untuk melawan seseorang dengan alam yang lebih rendah? Untuk menghadapi seseorang yang lebih kuat darinya, menukar luka dengan luka dengan luka sepertinya tidak bijaksana. Itu masih mendekati kematian. Dia selalu berpikir bahwa kartu truf ini tidak berguna. Namun, hari ini, dia merasa bahwa kartu truf ini akan menjadi keterampilan ilahi. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana banyak wargot dikendalikan oleh seorang ahli Voit Rilem. Kincuan merasakan aura berbahaya. Itu sangat kuat. Dan aura ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kartu truf ini sangat kuat, dan tidak bisa dihindari. Ini adalah serangan yang bisa melukai wargot, dan pasti akan kena. Kartu truf yang tampaknya tidak berguna ini sebenarnya memiliki aspek dominannya sendiri. Aspek dominannya yang unik adalah dapat melukai wargot dengan satu serangan. Ini berakibat fatal bagi ahli Voit Rilem. Namun, ini adalah pertukaran cedera dengan cedera, dan itu tidak akan membunuhnya, dan itu tidak akan memicu harta yang menyelamatkan jiwa. Itu adalah kartu truf yang akan melukai kedua belah pihak. Ketika musuh terluka, maka dia akan membunuhnya. Bahkan jika dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, itu tidak akan berguna. Pada dasarnya, harta penyelamat digunakan untuk memblokir cedera fatal. 36 dao pertahanan besar terus dilanggar. Meskipun ekspresi Kincuan masih normal, dia tahu itu tidak sesederhana itu. Dia tidak tahu bagaimana prajurit wargot Rilem ini berhasil tampil begitu dekat dengannya. Pada saat ini, wajah wargot berlumuran darah, dan matanya melotot karena marah. Setiap kali seni dao besar Kincuan menembus lapisan, tubuh dewa perang akan menderita lebih banyak kerusakan. Kincuan segera menyadari bahwa ini adalah langkah mematikan yang akan melukai kedua belah pihak. 1-2-3 Seperti pisau panas menembus mentega. Segera, 20 rusak, dan masih rusak. Segera, 5 dao pertahanan besar lainnya dipatahkan. Hmm. Kincuan menyadari bahwa kecepatan putusnya melambat, tetapi hanya sedikit. 30 grit dao of defense rusak. Pada saat ini, Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah melambat dan perlawanan telah meningkat. Of. Pada saat ini, prajurit wargot Rilem memuntahkan setegup darah. Saat dia memuntahkan darah, 3 lapisan lagi dari dao pertahanan besar Kincuan rusak. 33 dari 36 teknik pelindung grit dao berhasil ditembus. Of. Setegup darah lagi dimuntahkan. 36 teknik grit dao pelindung semuanya hancur. Of. Kincuan juga memuntahkan setegup darah. Tidak ada cara untuk memblokir ini. Dia bahkan tidak tahu serangan macam apa itu. Apakah itu teknik rahasia, kemampuan ilahi, atau grit dao? Tidak ada yang bisa berbagi beban, tidak ada yang bisa melindunginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika wargot keluarga murong menyerbu ke arah wargot yang terluka, Kincuan dikirim terbang dan memuntahkan setegup besar darah. Wajah pucatnya tidak memiliki warna apapun, tetapi Kincuan merasa lega. Untungnya, meski dia memuntahkan banyak darah, lukanya tidak terlalu serius. Tulang naga dewa emas yang dia serap. Kincuan akhirnya tahu alasannya. Serangan lawan diblokir oleh tulang-tulang tubuh. Tulang sebenarnya melindungi organ dalam seseorang. Selain menopang tubuh, mereka juga melindungi banyak organ yang lemah. Seperti kebanyakan waktu, Bilah dan pedang diblokir oleh tulang bukannya ditusuk atau dipatahkan. Luka-lukanya tampak serius, tetapi sebenarnya tidak. Bahkan kekuatan tempurnya tidak akan turun sebanyak itu. Tapi dia memang terluka, dan itu tidak terlihat ringan. 2.504 Melihat Kincuan muntah darah, orang-orang di seberang tampak bahagia. Karena kartu truf ini tidak digunakan untuk membunuh orang, wajar jika Kincuan masih hidup. Situasi saat ini sesuai harapan mereka. Terluka parah adalah hasil terbaik. Jika ini terus berlanjut, bahkan harta yang menyelamatkan jiwa tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun segera, mereka menemukan masalah. Kincuan masih hidup dan menendang. Meskipun dia memuntahkan darah dan tampak terluka parah, dia tampak baik-baik saja. Sebaliknya, prajurit dewa perang di pihak mereka masih sangat lemah setelah meminum obat darurat. Kekuatan tempurnya sangat berkurang dalam waktu singkat. Pertempuran berlanjut. Keluarga Murong juga sangat terkejut. Mereka tidak memiliki harapan pada awalnya. Lagi pula, kartu truf seorang prajurit dewa perang tidak terkalahkan. Tapi mereka tidak menyangka tubuh Kincuan sekuat ini. Langit gelap, udara dipenuhi dengan bau darah dan pembunuhan. Waktu sepertinya telah berhenti. Ruang tampaknya telah membeku. Yang ada hanyalah perkelahian dan pembunuhan. Kincuan telah menjadi target. Banyak orang di sisi lain telah menargetkan Kincuan. Mereka sudah tahu, atau setidaknya menebaknya. Keluarga Murong bisa mendapatkan hasil dan situasi seperti itu karena pemuda misterius ini. Jika pemuda misterius ini tidak dihilangkan, keluarga Yang She akan tamat. Jika mereka bisa melenyapkan pemuda ini, mereka yakin bisa melenyapkan keluarga Murong. Jadi, mereka harus membunuh Kincuan dengan segala cara. Keputusan ini tidak salah, tetapi itu adalah kesalahan besar. Mereka telah meremehkan kekuatan Kincuan. Persis seperti itu, Kincuan menarik banyak prajurit kuat di sisi lain sementara keluarga Murong habis-habisan untuk membunuh mereka. Keluarga Murong berada di garis akhir, tetapi mereka masih memiliki peluang kuat untuk bertahan hidup. Jadi, keluarga Murong berusaha sekuat tenaga, dan mereka yakin mereka bisa. Keluarga Yang She benar-benar kebalikannya. Generasi muda keluarga telah pergi. Rantai itu putus. Meski bisa diperbaiki di masa depan, keluarga pasti akan mundur selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Ini adalah kerugian besar. Ketika seseorang dipukul, ada dua hasil. Yang satu harus depresi, dan yang lainnya harus bekerja keras. Awalnya, banyak orang dari keluarga Yang She sangat marah. Pada saat ini, mereka akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Terlepas dari seberapa rasional mereka, kekuatan tempur mereka masih tangguh. Namun, tidak bisa menang dalam satu semburan energi dan bahkan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan merupakan pukulan besar bagi moral seluruh tim. Sekarang setelah mereka mengalami kemunduran lagi, mereka merasa bahwa mereka bukan tandingan mereka. Setelah mencoba beberapa kali, semangat dan semangat juang mereka yang tinggi hampir padam sepenuhnya, dan banyak orang mulai memiliki pemikiran lain. Terima takdirmu, atau lari. Namun, dalam keadaan ini, jika mereka melarikan diri, mereka mungkin menghadapi pengejaran ganda dari keluarga Murong dan keluarga Yang She. Tetapi jika mereka menerima takdir mereka, mereka akan mendekati kematian. Nyatanya, banyak rajurit akan memikirkan hari seperti itu. Lagi pula, tidak aneh mati suatu hari dalam kehidupan pertumpahan darah. Ini adalah masalah yang kejam, tetapi semua orang harus menghadapinya. Dari saat Anda melangkah di jalan ini, Anda harus memikirkannya. Meskipun mereka akan memikirkannya, atau bahkan memikirkannya, bagaimanapun, jika mereka menikmatinya, mereka harus menanggung risiko yang sangat besar. Namun, saat harinya tiba, mereka masih akan sedikit takut dan panik. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut akan kematian. Terutama, semakin tinggi posisinya, semakin baik kehidupannya, dan semakin nyaman hidupnya, semakin takut mereka akan kematian. Ini juga alasan mengapa para menteri dari banyak dinasti tidak setuju untuk memulai perang. Bahkan jika mereka kehilangan beberapa keuntungan, mereka masih menginginkan kedamaian, dan bahkan menyerah. Rajurit tidak takut mati, tapi mereka pasti takut, terutama kematian yang tak terduga dan tidak berarti. Banyak orang takut mati, terlepas dari apakah itu bermakna, selama mereka bisa hidup. Klan Yangshe telah kehilangan beberapa dewa perang, dan bahkan lebih banyak lagi pakar Voitreng. Di sisi lain, klan Murong hanya kehilangan dua dewa perang. Ketika keluarga Yangshe menyadari ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat karena kekuatan pertempuran antara kedua belah pihak telah benar-benar terbalik. Saat ini, keluarga Murong sudah memulai serangan habis-habisan. Mereka telah berubah dari pasif menjadi aktif. Serangan ini segera dipantulkan, dan sepertinya luar biasa. Satu sisi seperti harimau ganas, sementara sisi lainnya putus asa. Banyak orang berusaha melarikan diri. Saat keluarga Murong melancarkan serangan habis-habisan, beberapa orang dari keluarga Yangshe sudah mulai melarikan diri. Pelarian ini menyebabkan moral yang awalnya rendah benar-benar runtuh. Semangat tinggi adalah satu negara bagian, dan semangat rendah adalah negara bagian lain. Kali ini, itu benar-benar kacau. Bahkan petinggi keluarga Yangshe mengalami gangguan mental. Itu terutama karena kematian generasi muda merupakan pukulan yang terlalu besar. Juga, mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengira itu adalah pertempuran yang mudah, tetapi mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa meskipun mereka menganggapnya serius, memberikan segalanya, dan mempertaruhkan nyawa, mereka tetap tidak bisa menang. Jika ini terus berlanjut, kematian hanya masalah waktu. Melihat orang-orang di sekitar mereka jatuh satu per satu, itu adalah perasaan yang buruk. Ada juga orang yang melarikan diri. Ini adalah efek kelompok. Tidak ada yang mau menjadi pemimpin kelompok. Namun, begitu seseorang memimpin, hasilnya akan berbeda. Ini akan membuat mereka yang tidak ingin lari-lari. Selain itu, keluarga Yangshe sudah tamat, dan mereka bukan dari keluarga Yangshe. Jika mereka tidak lari sekarang, apakah mereka akan dikubur bersama mereka? Dengan kekuatan tinggi mereka, mereka akan menjadi tamu kehormatan kemanapun mereka pergi. Mengapa mereka harus mati bersama keluarga Yangshe? Dengan pelarian ini, hanya orang-orang dari keluarga Yangshe yang tersisa. Selain itu, banyak orang dari keluarga Yangshe juga melarikan diri. Tentara dikalahkan seperti tanah longsor. Mereka memusatkan daya tembak mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Adapun mereka yang melarikan diri, beberapa dari mereka melarikan diri, tetapi beberapa dari mereka bahkan tidak dapat melarikan diri jika mereka mau. Pertempuran itu tragis. Kematian seorang wargot menyayat hati, tetapi kenyataan kejam tidak memungkinkan seseorang untuk memiliki belas kasihan. Selain itu, seseorang tidak pantas mendapatkan belas kasihan seperti itu. Jika seseorang dapat menunjukkan belas kasihan kepada orang lain hari ini, maka besok, orang-orang yang telah menunjukkan belas kasihan ini akan mengirimnya ke kematian. Pertempuran ini berlangsung lama. Ketika semuanya sudah tenang, jaraknya sudah ratusan mil dari lokasi di mana pertempuran pertama dimulai. Seorang wargot dan beberapa ahli void tereng tewas di rumah gubernur kota. Orang-orang yang selamat dari keluarga Yangshe dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, orang-orang yang melarikan diri ini tidak aman. Karena ketika saatnya tiba, selama mereka menjaga gerbang Heaven Reaching Tower, orang-orang itu tidak akan bisa kabur. Sekarang, keluarga Murong dapat dikatakan telah mengubah situasi mereka sepenuhnya. Mereka menyingkirkan keluarga Yangshe dengan harga murah. Sebenarnya, gubernur kota masih sedikit bingung dan tidak percaya. Terkadang, kejutan yang terlalu mendadak tidak bisa diterima dalam waktu singkat. Bukannya dia tidak bisa menerimanya, itu karena dia tidak bisa menerimanya secara tidak sadar. Tuan, keluarga Murong sangat berterima kasih. Gubernur kota kembali sadar dan dengan tulus membungku kepada Kincuan untuk berterima kasih padanya. Gubernur kota, kamu terlalu baik. Kincuan mengulurkan tangannya dan tersenyum. 2505 Kincuan tidak mengambil hati kesopanan tuan kota dan dia tidak menganggapnya serius. Dia telah melihat terlalu banyak hal di sepanjang jalan. Kebaikan adalah dosa, tapi untungnya, dia hanya seorang pejalan kaki, jadi tuan kota seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak baik terhadapnya. Begitu saja, Kincuan bergabung dengan grup mereka. Murong Zan sangat sopan dan baik kepada Kincuan. Dia adalah pria sejati, Kincuan yakin akan hal ini. Ada juga baby Murong. Gadis kecil itu sangat melekat pada Kincuan, memanggilnya paman. Rasanya dia lebih dekat dengannya daripada pamannya sendiri. Kincuan tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak punya pikiran. Bukan karena baby Murong tidak cantik, sebaliknya, dia sangat cantik. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan apakah dia cantik atau tidak. Dia telah melihat banyak wanita cantik, dan semuanya adalah yang terbaik. Mereka bahkan lebih cantik dari baby Murong. Selain itu, gadis ini memanggilnya paman. Kincuan selalu merasa bahwa memandangnya seperti memandang putrinya, Sier. Dia bahkan secara tidak sadar menganggapnya sebagai Sier. Kamu benar-benar terlihat seperti putriku. Kincuan hanya bisa melihat baby Murong dan tersenyum. Baby Murong tertegun dan tersenyum lebih bahagia. Paman, apakah kamu merindukan putrimu? Orang-orang di sekitar juga mendengarnya. Suara Kincuan tidak keras, tapi juga tidak lembut. Semua orang sebenarnya sangat ingin tahu tentang Kincuan. Tuan Kota juga memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu karena tatapan Kincuan membuatnya merasa bahwa pemuda misterius ini benar-benar memperlakukan putrinya dengan baik. Ah, ini kedua kalinya paman mengatakan itu. Apakah mereka benar-benar mirip? Baby Murong berkata dengan gembira. Kincuan tertegun. Apakah ini kedua kalinya dia mengatakan itu? Tapi ini sepertinya tidak masalah. Dia mengangguk, sangat, sangat mirip. Tuan pasti sangat merindukan putrimu. Baby Murong memeluk lengan Kincuan tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari keluarga Murong tersenyum dan menggelengkan kepala. Putri kecil dari keluarga Murong adalah yang termuda. Dia memiliki sepuluh kakak laki-laki dan satu ayah, dan mereka semua patuh padanya. Dia praktis dimanjakan ke surga. Penguasa kota bahkan merasa putrinya memiliki kehidupan yang baik dan diberkati. Ia bahkan merasa kunjungan pemuda ini ada kaitannya dengan putrinya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa itu ada hubungannya dengan ayahnya. Tetapi jika tidak ada biksu tua, Kincuan akan pergi ke City Lord Manor untuk melihatnya. Mungkin dia akan bertemu Baby Murong. Jika dia menghadapi situasi seperti itu, apakah dia akan bergerak? Bagaimanapun, Yang Seyun telah menjalin hubungan dengannya. Pasti akan ada konflik di antara mereka berdua, dan pasti akan ada konfrontasi. Namun, tanpa kesempatan dari tulang naga ilahi, Kincuan tidak tahu apakah semuanya akan semudah sekarang atau tidak. Mungkin akan lebih berat, atau mungkin akan ada masalah. Misalnya, kartu truf dari elit dewa perang itu. Tanpa tulang naga ilahi, lawan menerobos 36 tahu agung pelindungnya dan diblokir oleh tulangnya sendiri. Jika dia tidak menyerap tulang naga ilahi, apakah dia bisa memblokirnya? Baby Murong adalah yang paling bahagia saat ini. Awalnya, dia akan merasa semuanya baik-baik saja. Dia tidak pernah mengalami kemunduran sejak dia masih muda, tetapi selama periode waktu ini, tekanan yang dia rasakan membuatnya menjadi gila. Tapi tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Dia sudah membuat persiapan. Jika sesuatu terjadi, dia akan memilih untuk mati. Meskipun keputusan ini dibuat, itu sangat sulit. Itu tidak sulit. Lagi pula, ketika tidak ada pilihan lain selain mati. Tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Kematian sudah diluar kendali seseorang. Mungkin kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah bagaimana berjalan menuju kematian. Proses itu menyiksa. Proses ini menyakitkan karena bisa melihat orang yang dicintai berjalan menuju kematian satu per satu. Yang terakhir akan menjadi yang paling menyakitkan. Oleh karena itu, seringkali, hidup adalah yang paling menyakitkan. Kematian sebenarnya adalah pelepasan. Manusia adalah hewan spiritual, dan spiritual menguasai tubuh. Sebagian besar waktu, itu hanya sebuah kepercayaan, sebuah kepercayaan yang mendukung kehidupan seseorang. Begitu hilang, begitu berubah, itu akan menjadi membosankan dan membosankan, dan hidup akan hilang. Baby Murong memeluk lengan Kincuan dan berjalan bersama Kincuan. Tanpa disadari, mereka telah menjadi sangat dekat. Tentu saja, ini semacam kedekatan yang tak terlukiskan. Itu bukan perasaan antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih seperti semacam keluarga, semacam kenyamanan spiritual. Baby Murong berterima kasih dan menyukainya di dalam hatinya. Kesukaan ini mungkin bukan perasaan antara pria dan wanita, tapi mungkin ada beberapa. Bagaimanapun, penampilan, kualitas, dan temperamen Kincuan semuanya ada. Tapi perasaan antara pria dan wanita jelas bukan yang terbesar. Kalaupun ada, itu tidak akan banyak. Itu lebih dari suka cita di hati. Menyelamatkan keluarga Murong sudah cukup. Cintai aku, cintai anjingku, inilah cinta. Inilah alasan cinta. Ada ribuan jenis cinta di dunia. Tidak peduli apa alasannya, akan selalu ada alasan. Bahkan jika seseorang tampan, cantik, memiliki suara yang bagus, dan lembut, itu semua bisa dianggap sebagai alasan untuk menyukai seseorang. Bahkan ada alasan, aku menyukaimu. Anda tidak suka bagaimana Anda memandang rendah saya. Aku suka bagaimana kamu murah. Aku suka bagaimana kamu tidak tahu malu. Ini semua adalah alasan untuk menyukai seseorang. Tidak ada jalan lain. Hanya saja menyukai seseorang tidak bisa dikendalikan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan memekakan telinga terdengar di kejauhan, menyebabkan semua orang menggigil. Bahkan mereka yang berada di alam dewa perang merasakannya. Beberapa dari mereka di bawah alam dewa perang bahkan mulutnya berkedut. Banyak dari mereka memiliki wajah pucat. Kincuan baik-baik saja. Baby Murong juga baik-baik saja. Ini membuat Kincuan penasaran. Karena dengan kekuatan Baby Murong, dia mungkin akan terluka parah oleh raungan itu. Hmm. Kincuan dengan cepat menyadari bahwa ada beberapa orang lain di bawah Void Realm yang juga baik-baik saja. Dia awalnya berpikir bahwa mereka memiliki semacam harta karun pada mereka, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak benar. Deru raungan tidak berpengaruh pada mereka yang berada di bawah Void Realm. Ekspresi Tuan Kota sangat serius. Langkah kakinya semakin lambat dan semakin lambat sampai berhenti. Tempat ini kebetulan merupakan pintu masuk sebuah gunung besar. Puncak gunung di kedua sisi mengjulang ke awan, dan ada celah di tengahnya. Itu lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas, menembus langsung ke awan. Itu gelap dan tenang, seperti mulut binatang yang tidak dikenal. Tuan Kota berhenti dan berkata kepada Kincuan, ini adalah pertemuan kebetulan bagi kita. Sebenarnya, saya tidak bermaksud memprovokasi binatang ini, tetapi karena Anda ada di sini, Anda dapat mencobanya. Bagaimana menurut Anda? Tuan Kota berhenti dan berkata kepada Kincuan, apakah itu berbahaya? Kincuan berpikir sejenak dan bertanya, berbahaya, tapi mungkin juga tidak berbahaya. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah bahaya, tapi itu tergantung pada apa yang kau pikirkan, kata penguasa kota. Apa pertemuan kebetulan itu? Kincuan berpikir sejenak dan bertanya. Ini adalah Wargat Realm Treasure Dragon Beast. Selain menjadi harta itu sendiri, sarangnya mungkin berisi banyak harta. Tentu saja, mungkin juga tidak ada harta, jadi sulit untuk mengatakan apa pertemuan kebetulan itu. Namun, naga harta karun ini binatang itu sendiri juga merupakan harta karun, kata Tuan Kota. Kincuan mengerutkan kening, binatang naga harta karun alam Dewa Perang. Tidak perlu takut pada Dewa Perang. Keluarga Murong memiliki tidak kurang dari 10 Dewa Perang, tetapi perbedaan kekuatan antara Dewa Perang seperti langit dan bumi. Sulit diperkirakan. Ada juga Treasure Dragon Beast. Di antara binatang iblis, harta dan naga semuanya adalah keberadaan yang menakutkan. Dengan dua kata ini, Kincuan bahkan merasa bahwa ini adalah Wargat Realm Treasure Dragon Beast. 2506 Binatang ini agak aneh. Raungannya mengingatkan kincuan pada Silver Hauler dan Golden Hauler yang legendaris. Namun, raungan binatang ini sedikit berbeda. Itu tidak menurunkan kekuatan target, tapi membuat orang yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Darah mereka akan membengkak, dan mereka akan merasa pembuluh darah mereka akan pecah. Sungguh spesies yang ajaib, keberadaan yang ajaib. Binatang wargat sangat menakutkan. Bahkan beberapa naga level rendah adalah Wargat Beast. Tentu saja, perbedaan antara Wargat Beast seperti perbedaan antara langit dan bumi. Belum lagi seluruh tahap alam Dewa Perang, perbedaan antara binatang Dewa Perang dari alam yang sama bisa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, alam Dewa Perang adalah perjalanan kultivasi yang panjang. Ada terlalu sedikit orang yang bisa melampaui dunia ini. Di alam Wargat, binatang wargat bahkan lebih kuat. Jika itu adalah binatang dengan darah naga, itu akan sangat kuat. Naga dan binatang buas lainnya adalah eksistensi yang melampaui banyak aturan. Semakin murni darah mereka, semakin menakutkan mereka. Binatang wargat ini bisa dianggap sebagai pertemuan yang menentukan. Oleh karena itu, Kincuan ingin melihatnya. Binatang wargat ini memiliki hobi mengumpulkan harta. Kincuan merasa bahwa dia memiliki kesempatan. Karena dia memiliki binatang pemburu harta karun dan bayi naga. Bisakah dia mencuri harta tanpa ada yang memperhatikan? Dia merasa bahwa dia memiliki peluang besar. Bagaimanapun, dia adalah binatang pemburu harta karun. Salah satu kemampuannya adalah berburu harta karun. Sekarang dia berada dalam jangkauan harta karun, dia dapat dengan mudah menemukan harta karun. Plus, dia mahir dalam lima elemen. Mencuri harta juga mudah. Namun, dia agak lemah melawan wargot beast. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tuan Kota dan yang lainnya berjalan maju lagi. Namun, saat mereka berjalan, Tuan Kota memberitahu mereka beberapa hal untuk diperhatikan. Beberapa kekurangan dari treasure dragon. Misalnya, jika sarangnya ditemukan, ia tidak akan meninggalkan sarangnya untuk jarak tertentu. Takut harta itu akan dicuri. Oleh karena itu, saat bertarung di dekat sarang naga harta karun, seseorang harus menjaga jarak tertentu. Dengan cara ini, seseorang bisa menyelamatkan hidupnya. Treasure dragon relatif lembut. Selama seseorang tidak mencuri harta karunnya, dia tidak akan menyerang targetnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa seseorang tidak muncul di dekat sarangnya. Gemuruh mengaum. Saat mereka semakin dekat, tekanan dari raungan meningkat. Namun, mereka yang berada di bawah void realm tidak bereaksi. Binatang wargo tampaknya memiliki reaksi yang lebih besar daripada binatang void realm. Bahkan kulit kediaman tuan kota sedikit pucat, dan mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus terus maju. Kincuan memanggil beberapa harta karun dan bayi naga. Dia berkomunikasi dengan mereka secara telepati, meminta mereka untuk menyelidiki dan mencari tahu seperti apa keberadaan treasure dragon beast ini. Hmm. Tidak lama kemudian, Kincuan melihat treasure dragon beast. Setelah melihatnya, Kincuan sedikit bingung. Apakah ini binatang naga harta karun? Kincuan telah melihat beberapa naga Asia sebelumnya, seperti naga hitam. Tentu saja, mereka bukan naga berdarah murni, tapi panjangnya ratusan meter, hingga ribuan meter. Dia bahkan pernah melihat naga Asia yang panjangnya lebih dari dua kilometer. Bayi naga sangat kecil. Terkadang, ukuran tubuh mereka tidak ada hubungannya dengan kecakapan bertarung mereka, tetapi secara umum, semakin kuat monsternya, semakin besar tubuhnya. Ini adalah aturan paling dasar dari suatu spesies. Namun, begitu seseorang menjadi kuat, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, bentuk pertarungan mereka masih sangat besar, karena keadaan itu memungkinkan mereka melepaskan kekuatan tempur terbesar mereka. Tapi yang di depan mereka seharusnya dalam keadaan normal. Treasure dragon beast memiliki kepala yang besar. Kepala ini seukuran meja persegi, dan tubuhnya gemuk. Panjang tubuhnya tidak lebih dari 5 meter, tapi sangat tebal dan bulat. Itu tidak terlihat garang, dan terlihat sangat imut. Namun, itu terlihat sangat lucu, dan orang ingin menyentuhnya saat melihatnya. Di belakangnya ada gua yang sangat dalam. Itu adalah gua yang digali dari gunung. Pada saat ini, ia merangkak di tanah, dan mengeluarkan raungan keras dari waktu ke waktu. Itu tidak terdengar seperti auman naga, tapi rasanya sedikit seperti auman naga. Seluruh tubuhnya merah seperti api. Saat semua orang berjalan maju, Kincuan memperhatikan gerakan Treasure dragon beast. Ketika semua orang berjalan dalam jarak tertentu, Treasure dragon beast tiba-tiba berdiri. Awalnya, tubuhnya yang gemuk sangat kuat, dan sangat cepat. Sepasang matanya yang ganas dan imut sekarang menatap tajam ke arah Kincuan dan yang lainnya. Jarak ini adalah titik kritis. Begitu mereka memasuki batas ini, mereka akan diserang oleh Treasure dragon beast, atau setidaknya, itu akan melawan. Kincuan mengingat baris ini, dan pada saat ini, Tuan Kota berbicara. Sayang, kalian tetap di sini. Tuan Kota sangat jelas tentang batas ini. Kincuan mengonfirmasinya melalui Treasure dragon beast, bayi naga, dan reaksi Treasure dragon beast. Adapun bagaimana Tuan Kota begitu yakin, dia tidak tahu. Hati-hati, murong baby berbisik ke Kincuan. Kincuan tersenyum. Mengapa kamu tidak memberitahu ayahmu untuk berhati-hati? Murong baby memutar matanya. Pergi-pergi. Tuan Kota tidak jauh. Dia memandang Kincuan dan murong baby dengan ekspresi bingung, tapi segera, dia tersenyum. Mungkin yang lain juga tidak tahu mengapa mereka tersenyum. Dewa perang yang tampak biasa tinggal di sini untuk melindungi generasi muda keluarga murong. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng setiap saat. Kincuan selalu merasa sedikit gelisah. Dia tidak tahu kenapa, Treasure dragon beast itu sepertinya bukan ancaman, tapi dia hanya merasa tidak nyaman. Tatapan imut di matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Itu semacam perasaan dingin dan suram, seolah-olah dia tidak menatap mata binatang buas. Tatapan berdarah dingin dan tanpa emosi ini bahkan lebih mengintimidasi daripada mata binatang buas, membuat jiwanya merasa tidak nyaman. Semua orang berjalan ke depan, dan Treasure dragon beast juga berjalan ke arah mereka. Tubuhnya yang gemuk tidak mengeluarkan suara saat berjalan, seperti kucing. Kedua matanya yang besar bahkan tidak berkedip, berdarah dingin dan tanpa emosi. Siapkan formasi di sini, Tuan Kota mengerutkan kening dan berkata. Pada saat ini, Kincuan membiarkan Treasure dragon beast dan bayi naga menyelinap ke dalam gua untuk melihatnya. Kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Buddha suci. Buddha emas besar menyelimuti semua orang, dan formasi ini menyatu dengan lebih banyak pertahanan dan perlawanan. Dia tidak tahu kenapa, tapi Kincuan masih merasa sedikit gelisah. Warga Treasure dragon beast sangat kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya di kehidupan nyata. Sekarang, saat Treasure dragon beast semakin dekat, tekanan yang dipancarkannya juga semakin kuat. Itu seperti drum yang tak terlihat, langsung berdetak di jantung, perlahan dan kuat. Dong! Saat Treasure dragon beast semakin dekat, pukulan itu menjadi semakin kuat. Itu mantap dan kuat, seolah-olah itu akan mengguncang hati orang, seolah-olah itu akan menghancurkan pembuluh darah mereka. Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Bahkan Kincuan merasa sangat tidak nyaman, dan yang lainnya sudah berhenti, karena mereka tidak tahan lagi. Tuan kota mengerutkan kening dan berhenti juga. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berteriak, oh tidak, mundur. Pada saat ini, Treasure dragon beast tiba-tiba muncul, langsung menerkam ke arah semua orang, meninggalkan bayangan panjang. Selain itu, itu benar-benar membawa awan, bergegas menuju formasi lima elemen Buddha suci seperti badai petir. 2507. Kincuan ragu-ragu tentang ini. Kincuan sangat menghargai binatang harta karunnya. Jika salah satu dari mereka meninggal, dia akan sangat tertekan. Tapi sekarang dia telah meninggalkan harta karun itu, sayang sekali jika dia tidak memperjuangkannya. Dia benar-benar tidak mau. Kincuan ragu-ragu dan berada dalam dilema. Namun, Treasure beast sebenarnya telah mengambil beberapa harta dan sudah berlari ke arah mereka. Karena jarak dan halangan dari bayi naga, itu berhasil. Singkatnya, dibutuhkan beberapa harta, tetapi pasti ada lebih banyak di dalamnya. Seorang pria yang tidak pernah puas seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Kincuan secara alami berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bisa mengambil semuanya. Tapi jika terlalu berbahaya, mengambil beberapa harta karun murah saja sudah cukup. Hal utama adalah dia tidak yakin seberapa berbahayanya itu. Alasan mengapa dia tidak menyerah adalah karena dia masih memiliki harapan. Selama masih ada harapan, dia tidak akan menyerah. Membuat seseorang menyerah berarti tidak memberinya harapan sama sekali. Meskipun kemungkinan kematian Treasure beast sangat tinggi, dia merasa bahwa bayi naga dapat menjerat Treasure dragon. Ini adalah harapan. Selama masih ada harapan, dia tidak akan menyerah. Pada akhirnya, dia akan dikendalikan oleh keserakahannya sendiri. Terus terang, itu karena dia tidak bisa melepaskan harta di dalamnya. Ini adalah keserakahan. Tapi sekarang, Kincuan ingin melihat harta yang dibawa kembali dan melihat apa itu. Adapun apakah dia harus terus berjuang untuk mereka, dia akan membuat keputusan nanti. Bayi naga dan harta karun kembali dengan selamat. Bahkan jika Treasure beast mencuri harta Treasure dragon, selama mereka meninggalkan daerah itu, Treasure dragon tidak akan mengejar mereka. Ini membuat Kincuan merasa sedikit berharap. Dia membiarkan bayi naga memikat naga harta ke tempat yang relatif jauh. Kemudian, dia membiarkan Treasure beast mengambil harta dan melarikan diri ke arah yang paling jauh dari Treasure dragon. Harta karun-harta karun sudah ada di tangan Kincuan. Saat ini, semua orang telah mundur ke tempat yang aman. Mereka semua kaget dan ketakutan. Saat ini, semua orang sedang beristirahat di tempat yang aman. Saat ini, Kincuan sendirian ditendanya. The Treasure beast langsung datang ke tendanya. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat harta karun di tangan Kincuan. Empat harta. Baiklah, mari kita perlakukan itu sebagai harta karun. Bagaimanapun, itu diperoleh dari perbendaharaan Treasure dragon beast. Selain itu, binatang naga harta karun juga memiliki perasaan terhadap harta karun. Itu pasti tidak akan membawa kembali sampah. Namun, jika karena waktu atau alasan lain mereka mendapat sampah, mereka hanya bisa menerimanya. Ini juga harta. Kincuan memandangi Ruyi emas di tangannya. Emas berkilauan, itu benar-benar emas berkilauan, dan desainnya menyenangkan secara estetika. Ini adalah emas di antara emas, benar-benar indah dan berharga. Namun, ini hanyalah tongkat Ruyi biasa, bukan harta karun. Mungkinkah ini juga harta karun yang ditemukan oleh Treasure beast? Namun, ketika dia memikirkannya, ini sepertinya juga merupakan harta karun. Semakin berharga, semakin besar kemungkinan itu adalah pusaka keluarga. Dia menggelengkan kepalanya. Itu indah, benar-benar indah. Warna, bentuk, bahan, dan pengerjaannya semuanya top notch. Namun, betapapun berharganya itu, tidak ada gunanya bagi seniman bela diri. Itu sama sekali bukan harta karun. Itu bahkan bukan harta yang paling sampah. Benda ini adalah harta karun di mata orang biasa karena sangat berharga. Namun, harta yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang. Uang di dunia sekuler bukanlah uang di mata seniman bela diri. Uang di dunia persilatan setidaknya digunakan untuk kultivasi. Misalnya, batu roh, kristal roh, dan sebagainya. Hal-hal yang dapat mempercepat kultivasi ini adalah mata uang dunia seniman bela diri. Namun, bahkan mata uang ini tidak bisa membeli harta yang nyata. Harta yang tak ternilai dengan jelas ditampilkan di dunia ini. Harta tidak ada di pasar. Hal-hal ini pada dasarnya tidak diekspos ke publik. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menyimpannya. Tidak peduli apa, itu masih merupakan hal yang indah. Saat Kincuan hendak menyimpannya, dia tiba-tiba membeku. Hal ini sedikit aneh. Itu bukan harta, tapi Kincuan tiba-tiba memikirkan kemampuan jimatnya. Tongkat ruyi ini hanyalah harta terbaik untuk mengukir jimat. Memikirkan hal ini, mata Kincuan berbinar. Ini bukan harta karun, tapi itu seperti batu diok yang tidak terpoles. Selama dia bergerak, Tongkat ruyi ini bisa menjadi harta yang sangat bagus. Sangat bagus. Kincuan bahkan sedikit bersemangat saat memikirkannya. Dia menyingkirkan tongkat ruyi. Dia akan mengukir jimat nanti. Tongkat ruyi ini istimewa. Itu bisa mengukir setidaknya tiga jimat. Dengan kata lain, ia memiliki tiga kemampuan. Misalnya, yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dia bisa mengukir dua lainnya yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan cara ini, nilai tongkat ruyi akan meningkat. Selain itu, bahan dari tongkat ruyi itu spesial. Jimat yang diukir di atasnya juga luar biasa. Yang kedua, Kincuan melihat harta kedua di tangannya. Fajra. N. Ini adalah nama yang dilihat Kincuan. Itu adalah benda emas pendek, tapi tiga kata ini membuat Kincuan tertegun. Fajra dikatakan sebagai harta Buddha. Itu tidak bisa dihancurkan. Ini adalah harta yang sangat bagus. Namun, dia tidak tahu apakah itu sekuat yang dikatakan legenda. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah ini harta karun legendaris. Kincuan tidak tahu berapa banyak Fajra yang ada di dunia. Banyak harta tidak unik. Yang unik adalah harta karun legendaris. Sulit untuk mengatakan apakah mereka nyata. Bahkan jika mereka nyata, mereka mungkin berada di beberapa sekte kuno dengan sejarah panjang. Mereka adalah eksistensi sejati yang mendominasi dunia ini. Namun, meskipun harta itu sangat kuat, masih perlu digunakan oleh orang-orang. Tidak peduli seberapa bagus harta itu, tetap harus digunakan oleh pemiliknya. Jika harta itu bagus, pemiliknya juga harus kuat. Kalau tidak, harta itu akan menjadi kejahatan. Oleh karena itu, semakin kuat hartanya, semakin kuat orang atau kekuatannya. Fajra di tangan Kincuan sangat kuat. Benda ini adalah senjata sungguhan. Kemampuannya untuk menghancurkan perisai sangat kuat. Bisa dikatakan mimpi buruk bagi penggarap tubuh. Dia tidak tahu apakah Fajra ini bisa mematahkan pertahanan Treasure Beast. Kincuan sangat ingin mencoba, tapi dia takut menyakiti Treasure Beast. Karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah pada gagasan itu. Palu pedang penempaan dewa sangat berguna, tetapi itu termasuk dalam kategori pedang berat. Fajra ajaib ini adalah senjata tajam. Alasan mengapa benda ini bisa membuat Kincuan merasa kuat adalah karena tidak kalah dengan palu pedang penempaan dewa. Palu pedang penempaan dewa bukanlah senjata biasa. Itu pasti pada level senjata dewa kecil. Dan Fajra ini tidak kalah dengan Forging God Sword Hammer. Dapat dilihat bahwa Fajra ini luar biasa. Dia telah berhubungan dengan Fajra sebelumnya, tetapi perbedaan antara Fajra itu dan yang hari ini terlalu besar. Itu benar-benar tak tertandingi. Ini juga mengapa Kincuan bertanya-tanya apakah Fajra ini adalah Fajra yang legendaris. Berapa banyak Fajra yang ada di dunia? Lupakan saja, dia bisa menggunakan benda ini. Tubuh fisik Kincuan saat ini sangat kuat, dan dengan kecepatannya, ditambah dengan Fajra yang sangat kuat yang dapat menembus baju besi dan pertahanan, itu jelas merupakan senjata pembunuh yang hebat. Memegang Fajra dan melambaikannya dua kali, Kincuan tertegun sekali lagi. Tampaknya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Fajra dao hebat. Peralatan ilahi lima elemen Buddha. Semua ini tampaknya memiliki amplifikasi yang sangat kuat pada kekuatan tongkat Fajra. Tongkat Fajra adalah keberadaan harta Buddha, dan Kincuan mengolah teknik Buddha, jadi dia memiliki harta Buddha dan Tao besar Buddha. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Fajra sangat kuat. 2508 Kincuan bahkan memikirkan apakah dia bisa melukai Treasure Dragon Beast dengan Fajra. Namun, pikiran itu menghilang dalam sekejap. Tidak perlu memprovokasi Treasure Dragon Beast sekarang. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan harta dari Treasure Dragon Beast. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia sudah mendapatkan beberapa dari mereka, yang sudah menjadi keuntungan. Plus, setiap orang memiliki kesempatan untuk mandi. Singkatnya, dia mendapat untung kali ini. Awalnya, dia datang ke sini untuk membayar hutang dan membayar biksu tua itu. Sekarang sudah selesai dan banyak manfaatnya, itu sudah cukup. Rui emas dan Fajra. Benar, masih ada dua harta yang belum dia lihat. Kincuan sangat menantikan untuk melihat mereka. Lagipula, keduanya tidak buruk. Meskipun Golden Rui hanya bisa dianggap sebagai harta karun, itu masih sangat berharga. Namun, bahan harta karun semacam ini hanya bisa diubah menjadi harta karun di tangan orang yang berpengetahuan dan cakap. Kalau tidak, itu bukan apa-apa. Keuntungan dari bahan semacam ini adalah dapat terus berubah. Misalnya, Kincuan bisa mengukir jimat. Saat keterampilan jimatnya meningkat, dia bisa memodifikasi jimat di Golden Rui sesuka hati. Ini keuntungannya. Dia bisa mengubah jimat dengan kemampuan berbeda sesuka hati. Dia bahkan bisa menambah jumlah jimat. Oleh karena itu, sesuatu seperti Golden Rui adalah sampah yang tidak berguna di tangan sebagian orang. Namun, itu adalah harta yang sangat berharga di tangan orang lain. Yang ketiga. Kali ini, Kincuan menggelengkan kepalanya. Senjata ini jauh lebih buruk daripada Fajra. Itu mirip dengan Fajra, tetapi Kincuan mengerti bahwa Tracer Dragon Beast hanya memiliki satu jenis harta. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, terbuat dari bahan yang bagus, dan memiliki fluktuasi spiritual khusus. Tidak perlu memikirkan manual rahasia. Bagi orang yang konservatif, hal-hal itu sama sekali tidak berguna. Harta karun yang biasanya dicari oleh Tracer Dragon Beast adalah ramuan spiritual, ramuan, senjata ajaib, dan beberapa bahan khusus. Yang terakhir. Yah, itu benar-benar ramuan. Ini adalah kotak cendana ungu. Itu memancarkan aroma obat spiritual. Aroma obat ini memadat dalam jarak satu meter dan tidak menghilang. Meskipun dia tidak melihat cincin itu, dia yakin itu pasti ramuan. Adapun mengapa hanya satu dan bukan beberapa, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu karena terlalu berharga. Kotak yang dibuat khusus seperti itu hanya boleh memiliki satu ramuan. Kincuan tidak pernah tertarik pada pil obat, karena keterampilan alkimia miliknya sangat kuat, dan dia tidak terlalu tertarik pada pil obat lainnya. Namun, kali ini, kincuan masih sedikit bersemangat. Ramuan keabadian jelas merupakan harta bagi para pembudidaya. Itu adalah harta mutlak karena kekuatan seorang kultifator sendiri adalah yang paling dapat diandalkan. Harta itu bagus, seperti harta yang menyelamatkan jiwa. Mereka benar-benar bagus, dan nilainya tak ternilai harganya. Tetapi jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, harta yang menyelamatkan nyawa tidak akan bisa menyelamatkannya. Harta karun digunakan untuk membunuh musuh dan melindungi diri sendiri. Ada dua dari mereka. Pelestarian diri adalah yang paling penting sampai batas tertentu. Ini adalah rencana jangka panjang. Hanya dengan tetap hidup seseorang bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Apapun mungkin terjadi. Namun, harta, bagaimanapun juga, hanyalah harta duniawi. Beberapa harta membutuhkan tingkat kekuatan tertentu untuk digunakan. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, maka seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan harta karun itu. Satu-satunya hal baik yang berbeda dari harta adalah ramuan. Eliksir digunakan untuk meningkatkan kekuatan seorang kultifator. Eliksir dibagi menjadi kelas dan kelas yang berbeda. Eliksir adalah jalan pintas, tapi ada batasan besar berapa banyak eliksir yang bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, objek eksternal semacam ini, baik yang digunakan secara internal maupun eksternal, tidak dapat digunakan terus-menerus. Lagi pula, objek eksternal adalah objek eksternal. Tubuh sendiri adalah fondasinya. Namun, jika ramuan dan harta digunakan dengan baik, maka seseorang dapat menyingkirkan orang-orang di sekitar mereka dan keluar dari dua kehidupan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, objek eksternal tidak bisa menjadi yang utama, hanya bisa menjadi pelengkap, tetapi juga sangat penting. Eliksir, kincuan telah banyak menggunakan. Semakin baik ramuannya, semakin sedikit efek samping yang dimilikinya. Efek samping yang paling umum dari obat mujarab adalah resistensi obat. Misalnya, jika ramuan jenis yang sama diambil pertama kali, efeknya akan menjadi yang terbaik. Kedua kalinya, efeknya akan kurang dari setengah. Setelah tiga, pada dasarnya tidak akan ada efek sama sekali. Ada juga ranah kekuatan. Jika ranah seseorang tinggi, dan ramuannya berkualitas rendah, maka pada dasarnya itu tidak efektif. Jika tingkat ramuannya terlalu tinggi, maka tubuh seseorang dapat dengan mudah meledak dan mati. Oleh karena itu, baik itu teknik kultivasi, ramuan, atau harta, bukan berarti semakin tinggi nilainya, semakin baik. Apa yang paling cocok untuk diri sendiri adalah yang terbaik. Namun, semua orang masih menyukai ramuan berkualitas tinggi, harta karun berkualitas tinggi, dan teknik kultivasi, karena semua orang ingin menjadi lebih kuat. Melihat ramuan di tangannya, Kincuan tersenyum. Dia tidak mengenali ramuan ini, tetapi dia tahu bahwa ramuan ini sangat bagus. Sangat bagus, terutama karena dia bisa menggunakannya. Ramuan, harta, dan teknik kultivasi, yang bisa digunakan sendiri adalah yang terbaik. Tentu saja, dapat digunakan, ini berarti sangat cocok. Obat mujarab ini mengandung energi spiritual yang menakutkan dan gelombang energi misterius. Keharumannya meluap, dan membawa lingkaran ungu. Elixir berdaulat ungu. Membuka blokir pintu masuk misterius dalam tubuh, menerobos alam kecil, tapi itu terbatas pada alam kecil. Barang bagus. Manfaat terbesar dari ramuan ini adalah membuka blokir pintu masuk misterius di dalam tubuh. Ini adalah bagian terkuat dari Purple Soverein Elixir. Adapun untuk menerobos wilayah kecil, dibandingkan dengan membuka blokir pintu masuk yang tersembunyi, bisa dikatakan sebagai bonus. Sebenarnya menerobos ranah kecil sudah sangat sulit, dan yang utama adalah tidak ada batasan. Ini berarti bahwa seorang prajurit wargot rilem juga bisa menembus alam kecil, alam besar tidak berguna. Namun, saya tidak bisa menggunakannya sekarang, jadi saya menyimpannya. Hem, haruskah aku mencoba lagi? Mari kita coba. Kincuan pertama-tama biarkan bayi naga memancing binatang naga harta karun pergi, lalu biarkan binatang naga harta karun meninggalkan gua, lalu biarkan binatang naga harta bertindak sesuai dengan situasi. Namun, kali ini, Kincuan menyadari bahwa apapun yang terjadi, Tracer Dragon Beast tidak akan meninggalkan sarangnya, dan bayi naga tidak dapat melakukan apapun. Setelah mencoba beberapa kali, Kincuan tidak punya pilihan selain menyerah. Lupakan saja, saya sudah mendapatkan beberapa harta, yang sebenarnya lumayan. Kepuasan adalah kebahagiaan, saya harus puas. Kincuan menyingkirkan eliksir penguasa ungu. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, dia bangun dan berlatih di luar, menghadap matahari pagi, menarik dan menghembuskan napas, mengendurkan otot dan tulangnya, menutup matanya, menyerap energi yin yang dari surga dan bumi. Sangat sulit untuk meningkatkan level yin yang grendao, dan kekuatannya saat ini tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari yin yang grendao, jadi dia saat ini dibatasi oleh kekuatannya. Meningkatkan kekuatannya, inilah yang paling ingin dilakukan Kincuan, tetapi tergesa-gesa membuat pemborosan, dia tidak bisa terlalu tidak sabar, jika tidak, efeknya akan menjadi kontraproduktif. Setelah baby murong bangun, dia datang ke sisi Kincuan dan melihat latihan pagi Kincuan yang aneh sambil tersenyum, Selamat pagi, Paman. Kincuan berlatih tinju yin yang taiji. Itu lambat dan kikuk, orang biasa benar-benar tidak bisa melihatnya. Kincuan tersenyum, Pagi. Aku sudah membuat sarapan, mari kita makan bersama sebentar lagi. Baby murong tersenyum bahagia, dengan dua lesung pipit kecil yang tidak terlalu kentara, dia nakal dan imut. Baiklah, Kincuan mengangguk. Paman, seni bela diri macam apa ini? Ajari aku. Baby murong bertanya dengan rasa ingin tahu. Faktanya, kata-kata baby murong adalah hal yang tabu bagi para seniman bela diri, terutama ketika mereka tidak mengetahui seni bela diri pihak lain. Baiklah, ikuti aku. Tapi setelah seperempat jam, baby murong kabur, dia tidak tahan dengan lambatnya. 2509. Pagi harinya, rombongan bergerak maju lagi. Tanpa keluarga yang shee, keluarga murong merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah diangkat dari pundak mereka. Namun, masih ada beberapa anggota keluarga yang shee yang berhasil kabur. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghilangkannya di pintu keluar sebelum pergi. Kincuan tidak memiliki banyak pendapat tentang perilaku semacam ini. Misalnya, seseorang tidak boleh merugikan keluarga. Terkadang, Kincuan tidak setuju dengan perilaku seperti ini. Tentu saja, Kincuan juga tahu bahwa kelembutan hati seperti ini tidak diinginkan. Namun, dia masih tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh wanita dan anak-anak. Namun, membunuh beberapa prajurit keluarga yang shee yang melarikan diri dari menara tongtian hari ini baik-baik saja. Lagi pula, akan merepotkan keluarga Murong jika dia membiarkan mereka pergi. Lagi pula, ada wargot Rilem Warriors. Adapun bagaimana keluarga yang shee akan ditangani di luar, Kincuan tidak peduli. Ini adalah cara dunia, tidak ada yang bisa mengasihani siapapun. Jika Anda mengasihani seseorang hari ini, Anda mungkin tidak layak dikasihani orang lain ketika Anda mati besok, dan tidak ada yang akan mengasihani Anda, karena mereka yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang dibenci tentang mereka. Adapun tidak bersalah, tidak ada yang tidak bersalah. Orang-orang dari keluarga yang shee, meskipun mereka terlihat polos, telah menikmati segalanya dan memiliki segalanya. Oleh karena itu, jika Anda menikmati apa yang seharusnya tidak Anda nikmati, maka Anda akan kehilangan apa yang tidak seharusnya Anda hilangkan. Dunia ini adil. Kincuan tidak terlalu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia pada dasarnya bisa menunggu untuk keluar dan terus mencari tahu di mana istana Dewi Empyrean berada. Dia hanya bisa menyerah pada treasure Dragonbeast. Seekor binatang wargo terlalu menakutkan, itu tidak bisa diblokir sama sekali. Jika dia benar-benar diserang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, ada juga kesempatan. Hem, itu adalah kesempatan besar dari Menara Tongtian. Itu jauh lebih kuat daripada kesempatan untuk meningkatkan wilayah kecil. Menara Tongtian Menara Tongtian Peluang ini adalah peluang terbesar yang diketahui di Menara Tongtian. Namun, lokasi Menara Tongtian belum ditetapkan, jadi belum diketahui apakah akan muncul atau tidak. Menara Tongtian adalah peluang harta karun jenis warisan. Kesempatan ini tergantung pada pemahaman dan keberuntungan seseorang. Mungkin sia-sia, atau mungkin keterampilan atau teknik yang tidak dapat digunakan. Jika seseorang beruntung, dia bahkan bisa mencapai puncak dalam satu lompatan, mengubah nasibnya, dan meroket. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbesar. Tuan dari klan Murong dan klan Yangshe semuanya mengincar kesempatan ini. Lokasi kemunculan platform pencakar langit tidak ditentukan, begitu pula waktunya. Itu acak. Namun, keluarga Murong dan keluarga Yangshe menggunakan banyak informasi dan beberapa informasi yang ditinggalkan oleh keluarga mereka untuk menemukan pola tertentu. Mereka dapat mengunci ke area tertentu. Oleh karena itu, mereka terus muncul di lokasi tersebut. Namun, dengan munculnya platform Tongtian, ada juga bahaya. Panglima perang penjaga yang menjaga platform Tongtian. Karena itu, mereka tidak berani berpisah dan menyebar ke lokasi yang berbeda, jadi mereka hanya bisa berkumpul bersama. Kalau tidak, meninggalkan dua orang di setiap lokasi dan segera memberitahu mereka segera setelah mereka muncul adalah metode terbaik. Namun, karena terlalu banyak lokasi dan terlalu banyak orang, masalah mudah terjadi. Terlebih lagi, beberapa orang dari keluarga Yangshe melarikan diri, dan dua di antaranya adalah dewa perang. Dia tidak bisa ceroboh. Namun, Kincuan meninggalkan harta karun di setiap lokasi. Karena terlalu banyak lokasi, beberapa treasure beast tidak cukup. Namun, dia meninggalkan beberapa untuk mempersempit area. Kincuan tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu City Lord Murong bahwa mereka hanya perlu mencari lokasi yang tersisa. Setelah mengetahui bahwa Kincuan telah meninggalkan beberapa harta karun, Tuan Kota Murong ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, Tuan Kota, jangan khawatir. Binatang harta karun saya pandai bersembunyi dan menyelidiki. City Lord Murong tersenyum dan mengangguk sambil berpikir, itu bagus. Dengan cara ini, kita dapat menghemat banyak waktu. Ini hal yang baik. Adik laki-laki, kamu telah banyak membantu keluarga Murong. Setelah itu, mereka mengendarai flying beast dan terbang mengelilingi beberapa lokasi. Mereka tidak tahu kapan menara akan muncul. Mereka terus mencari tanpa tujuan. Waktu terbatas di menara pencakar langit. Namun, mencari tanpa istirahat bukanlah solusi. Namun, Kincuan segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Tiga hari Tiga hari sebelum memasuki menara pencakar langit. Jika menara pencakar langit muncul dalam tiga hari ini, maka itu akan muncul. Jika tidak, maka tidak akan ada kesempatan ini di menara pencakar langit. Peluang menara pencakar langit juga bergantung pada takdir. Apakah itu muncul atau tidak tergantung pada kehendak langit. Itulah mengapa kesempatan ini sangat berharga. Apalagi tidak bisa menemukannya, kalaupun mereka menemukannya, apakah mereka bisa mendapatkannya atau tidak juga menjadi masalah. Peluang ini adalah peluang yang bagus, tetapi kemungkinan untuk mendapatkannya lebih dari setengah. Pada siang hari, satu hari penuh telah berlalu. Tiga hari telah berlalu, semua orang masih tenang. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, kesempatan yang tidak dapat diandalkan semacam ini harus tenang. Jika dia mendapatkannya, maka dia akan beruntung. Tetapi jika tidak, maka dia akan dikutuk. Mereka seharusnya tidak memiliki terlalu banyak harapan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Namun, jika itu muncul, maka mereka pasti akan memperjuangkannya. Dua hari berlalu. Masih ada satu hari lagi. Jika tidak muncul, maka perjalanan ke menara pencakar langit ini berarti tidak muncul. Namun, menurut polanya, itu harus muncul. Pola ini selalu benar. Masih ada satu hari lagi, jadi masih ada harapan. Setengah hari lagi berlalu. Sekarang sudah pagi. Jika tidak muncul dalam dua jam lagi, maka itu berarti tidak akan muncul. Setelah mencari lebih dari dua setengah hari, semua orang masih bersemangat. Namun, mereka sedikit kecewa. Harapan mereka secara bertahap memudar. Dalam catatan sebelumnya, dua jam terakhir, seperempat jam terakhir, dan dupa terakhir telah muncul berkali-kali. Namun, lebih sering muncul di hari pertama. Karena itu, lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Semakin awal muncul, semakin baik. Apalagi menara pencakar langit hanya dibuka untuk waktu yang terbatas. Semakin lama dibuka, semakin sedikit waktu yang mereka miliki untuk memahaminya. Singkatnya, semakin awal muncul, semakin baik. Sepertinya kita datang ke sini untuk apa-apa. Ketika dua jam terakhir telah berlalu, Tuan Kota Murong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Muncul. Begitu dia selesai berbicara, kata Kincuan. Muncul. Tuan Kota Murong bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Di arah jam tujuh, kata Kincuan. Dia baru saja menerima pesan dari Treservis. Secara alami, dia bisa melihat menara pencakar langit melalui bidang penglihatan Treservis. Ayo pergi. Sekelompok orang sangat bersemangat saat mereka dengan cepat bergerak maju. Meskipun mereka bisa melihat menara pencakar langit melalui bidang penglihatan harta karun, mereka masih terkejut ketika mereka tiba. White Jade Tower memiliki panjang dan lebar sekitar 100 meter. Itu melayang di udara dan memancarkan aura ilahi yang kuat. Itu membuat orang merasa hormat. Objek ilahi. Ini adalah menara pencakar langit. Itu menutupi langit dan matahari. Itu hikmat dan suci. Namun, ada delapan orang di depan menara Giyok Putih. Prajurit Penjaga. Kedelapan prajurit dewa perang bukanlah manusia yang masih hidup. Mereka terkondensasi dari energi. Jika mereka ingin pergi ke menara pencakar langit, mereka harus menyingkirkan delapan prajurit penjaga ini. 2510 Kincuan sakit kepala saat melihat delapan guardian warlord. Mereka semua adalah wargot. Jika dia ingin naik, dia harus menyingkirkan salah satu dari mereka, tetapi dia tidak cukup kuat. Tapi dia tidak bisa ragu lagi. Waktu di menara Babel terbatas, jadi dia harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin di menara Babel. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan peluang. Tuan kota Murong tidak terburu-buru. Dia memandang Kincuan dan berkata, Ayo lakukan, kamu bisa membantu kami. Kincuan tahu bahwa dia tidak harus melakukannya sendiri. Menara Babel cukup besar, semuanya bisa naik, tetapi mereka harus yakin bahwa mereka berada di sisi yang sama. Sebenarnya, berjuang untuk menara Babel seperti berjuang untuk kubu mereka sendiri. Misalnya, orang-orang dari keluarga Murong dan keluarga Yangshe memiliki tempat di menara Babel. Tetapi mereka takut beberapa orang dengan niat jahat akan membunuh mereka ketika mereka berada di zona tersebut. Jadi, semua orang ingin memonopoli menara Babel. Salah satu alasannya adalah untuk keamanan, dan yang lainnya adalah untuk membatasi perkembangan satu sama lain. Posisi Dewa Formasi Kekuatan Surgawi Murid Ilahi Pertempuran dimulai. Guardian Warlord bukanlah orang sungguhan, jadi pola pikir mereka tetap. Selama mereka menemukan polanya, tidak sulit untuk bertarung. Nenek moyang keluarga Murong sudah mencatat strateginya. Selama mereka bertarung sesuai strategi, tidak akan ada masalah. Kincuan hanya memperkuat dan melemahkan mereka. Orang-orang dari keluarga Murong masih bertempur, terutama para prajurit Dewa Perang. Pertempuran itu membosankan. Orang-orang dari keluarga Murong tidak menggunakan trik pintar apapun. Mereka hanya bertarung secara langsung. Setiap saat, mereka bisa sedikit melemahkan Guardian Warlord. Ini adalah energi kental. Setiap kali mereka bertarung, energi mereka akan habis. Jadi, orang-orang dari keluarga Murong menggunakan beberapa orang untuk menjerat Guardian Warlord dan kemudian memusatkan senjata mereka pada satu orang. Ini bukan metode yang cerdas, tetapi sangat praktis. Orang-orang dari keluarga Murong tahu ke mana harus menyerang. Karena Kincuan memiliki murid Dewa Emas, dia bisa melihat kelemahan dari Panglima Perang Penjaga. Awalnya, Kincuan ingin memberi tahu orang-orang dari keluarga Murong, tetapi dia tidak berharap mereka mengetahuinya. Ini bagus. Kincuan tidak perlu mengekspos kemampuannya. Pertarungan itu sangat mulus, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus menemukan trik dan menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Saat hampir tengah hari, delapan jenderal penjaga akhirnya dikalahkan, dan kelompok itu naik ke panggung mencapai langit. Tidak lama setelah semua orang melangkah ke peron, lapisan cahaya mengelilingi peron. Saat ini, orang di luar tidak bisa lagi masuk, tetapi orang di dalam bisa keluar. Namun, siapapun yang keluar saat ini adalah orang bodoh. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Siapa yang mau keluar setelah melalui begitu banyak masalah? Kincuan berdiri di platform Skyreach. Dia adalah satu-satunya orang luar, tetapi seluruh keluarga Murong berhutang budi padanya. Namun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Kincuan merasa lebih baik lebih waspada. Kebaikan yang besar adalah dosa. Ketika bantuan terlalu besar dan tidak dapat dibayar kembali, itu adalah dosa. Tidak ada yang mau hidup di bawah cahaya orang lain. Jika Kincuan terus tinggal di kota Tauti, jika orang luar tahu bahwa semua yang dimiliki keluarga Murong adalah karena Kincuan, keluarga Murong tidak akan bisa hidup damai. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa jauh keluarga Murong melangkah, tidak peduli seberapa mulianya itu, tidak peduli seberapa berbakatnya guru, tidak peduli seberapa luar biasanya dia, dia tidak akan dapat memberikan kontribusi apapun. Ini karena keluarga Murong bisa dikatakan telah diberikan oleh Kincuan. Karena itu, kebaikan yang besar adalah dosa. Hanya ketika Kincuan meninggal, tidak ada yang akan menyalahkan Kincuan. Kemudian, semua pencapaian keluarga Murong akan kembali ke keluarga Murong. Ada terlalu banyak contoh seperti ini di dunia nyata, jadi kebaikan yang besar bukanlah hal yang baik. Namun, Kincuan tidak khawatir. Dia tidak akan berada di sini, jadi kebaikannya yang besar kepada keluarga Murong tidak akan mencapai titik dosa. Itu tidak akan terjadi saat ini, tetapi dia masih harus waspada. Semua orang menyebar dan duduk bersila, memasuki kondisi meditasi untuk memahami peluang. Fitur khusus platform Skyreach adalah dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Apa yang bisa dipahami dan dipahami tergantung pada keberuntungan seseorang. Peluang juga bagi mereka yang siap. Banyak orang tidak percaya pada keberuntungan, tapi sepertinya itu benar-benar ada. Namun, pada kenyataannya, jika Anda mencari keberuntungan, akan ada alasan khusus untuk itu. Alasan ini mungkin menjadi kunci keberuntungan, atau bisa dikatakan sebagai persiapan. Kincuan juga memasuki kondisi meditasi. Bayi naga dan binatang berharga bersembunyi di sampingnya untuk melindunginya. Lebih baik berjaga-jaga, itu benar. Lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimana jika seseorang cukup gila ingin dia mati? Setelah memasuki keadaan hampa, Kincuan merasa bahwa dia muncul dalam kehampaan sendirian. Tubuhnya dikelilingi oleh bintang-bintang cemerlang, bahkan matahari, bulan, dan meteor. Itu luas dan tak terbatas. Dia seperti sebutir pasir di langit malam, tapi juga seperti setetes air di dunia. Dia perlahan-lahan melayang di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Kecepatan itu sangat menyentuh. Dia sangat kecil, melayang sedikit demi sedikit. Kesadaran Kincuan sangat jernih, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus seperti ini. Namun, dia masih melayang di alam semesta dengan kecepatan tercepatnya. Dia tidak mengerti, tapi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bergerak maju. Mungkin dia perlahan akan mengetahui apa yang harus dia lakukan. Waktu yang lama berlalu, Kincuan tidak tahu sudah berapa lama. Dia hanya melihat ke belakang dan melihat bahwa jalan yang dia lalui tidak terlalu jauh. Namun, pada saat ini, setetes embun batu giok yang mengkilap muncul di depannya. Itu tepat di depannya, memancarkan daya tarik yang kuat. Kincuan ragu sejenak dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu dingin. Setetes embun giok yang seukuran ibu jari ini mendarat di tangan Kincuan. Sebelum dia sempat mengamatinya, tetesan embun giok ini langsung menghilang. Itu tidak hilang, tetapi meresap ke dalam kulitnya. Apa itu tadi? Kincuan tidak mengerti, tetapi saat ini, dia menyadari bahwa tubuhnya berbeda. Sebelumnya, gerakannya sangat lambat, seolah-olah dalam gerakan lambat. Tapi sekarang, dia sepertinya bisa berjalan perlahan. Meski dia berjalan perlahan, itu jauh lebih baik daripada gerakan lambat sebelumnya. Jadi begitulah. Kincuan tampaknya sedikit mengerti. Mungkin kesempatan ini untuk terus menyerap embun giok untuk mempercepat dan mencari apa yang disebut kesempatan. Namun, dia tidak tahu apakah embun giok ini bermanfaat bagi tubuhnya. Bisakah itu dianggap sebagai peluang? Lupakan saja, mari kita tidak peduli tentang ini untuk saat ini. Saya harus fokus menyerap embun giok untuk mempercepat. Namun, embun giok ini sepertinya sangat langka. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan santai. Di masa lalu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghadapi penurunan. Kali ini dia berjalan lebih cepat. Ketika dia menemukan penurunan kedua, Kincuan merasa matanya akan keluar dari rongganya. Menyerap. N, kecepatannya meningkat lagi. Sebelumnya, dia berjalan lambat. Sekarang, dia berjalan dengan cepat. Bagaimana dia mendapatkan kesempatan di panggung surgawi? Kincuan tidak tahu dan tidak punya cara untuk bertanya kepada orang lain. Dia hanya bisa menjelajahinya sendiri. Dia akan meningkatkan kecepatannya terlebih dahulu dan menyerahkan segalanya pada takdir. Dia meletakkan semuanya dan mulai mencari embun giok. Dia menemukan tetes ketiga. Kecepatannya hampir seperti kecepatan jogging. Penurunan keempat. Lari cepat. Tetesan kelima. Lari cepat seratus meter. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan sudah bisa terbang. Dia terbang dengan cepat di langit berbintang, kecepatannya secepat angsa. Terima kasih telah menonton!